Relawan Ganjar Mahfud dianiaya TNI, Hasto Sekjen PDI Perjuangan Kini bawa-bawa Prabowo. Anggota TNI melakukan penganiayaan terhadap Relawan Prabowo Gibran. Dalam kasus ini enam orang diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto malah bawa-bawa nama Prabowo dalam kasus penganiayaan yang dilakukan anggota TNI tersebut. Kasus ini seamakin meruncing karena yang menjadi korban adalah Relawan Ganjar Pranowo di Boyolali, Jateng. Relawan Ganjar itu dianiaya karena mengeber sepeda motor berkenal potbrong di depan markas Kompi 8 Unif Riders 408 pada minggu 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, para terduga pelaku tersebut melakukan penganiayaan karena mereka merasa terganggu dengan suara kenal potbrong yang digunakan para korban. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan TNI at Bridgen Christome Sianturi. Menanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, PKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Habibur Rahman menyebut Hasto asal tuduh soal penganiayaan 7 Relawan Ganjar Pranowo Mahfud TMD di Boyolali, Jawa Tengah oleh 15 prajurit. Hasto sebelumnya menyebut nama Prabowo saat mengomentari penganiayaan itu. Hasto menduga penganiayaan tersebut berkaitan dengan simpatisan Prabowo di TNI. Habibur Rahman mengaku prihatin dengan Hasto yang asal tuduh seperti itu. Kami prihatin dengan sahabat kami Pak Hasto yang biasanya bijaksana, kok sekarang asal tuduh seperti itu, ujar Habibur Rahman saat dimintai konfirmasi. Senin, 1 Januari 2024. Menurut Habibur Rahman, Hasto adalah tokoh politik yang sangat disegani. Seharusnya, kata dia, Hasto bisa menghindari narasi yang bernada provokatif seperti itu. Kasus ini kan sedang diusut oleh pihak yang berwenang. Kita jangan berasumsi secara prematur yang bisa menjadi fitnah. Ucapnya, kalau mau berasumsi, ada juga pihak yang berasumsi sebaliknya bahwa insiden itu terjadi karena pengendara motor yang arogan dan mengganggu ketertiban dengan knalpot brong. Tapi para pemimpin atau elit sebaiknya janganlah berasumsi, sambung Habibur Rahman. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.